Saudara Mahkamah Konstitusi sedang menggelar uji materi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengenai biaya pendidikan dasar gratis. Hakim Guntur Hamzah meminta pemerintah menghitung ulang kebutuhan anggaran agar penyelenggaran SD hingga SMP gratis. Felicia sudah pernah baca pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar belum? Sudah ya? Nah kalau sudah tentu kan disitu jelas sekali disebutkan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Makanya saya tadi ke Ibu Vivi bicara tentang pendidikan dasar ini. Dan pemerintah wajib membiayainya dari 20% tadi minimal. Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menyampaikan pandangannya dalam sidang uji materi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Hakim Guntur menegaskan pendidikan dasar SD hingga SMP seharusnya gratis tanpa melihat status negeri atau swasta karena tertuang dalam konstitusi. Hakim Guntur meminta pemerintah menghitung ulang kebutuhan anggaran penyelenggaraan SD hingga SMP gratis. Kalau itu berapa anggarannya pendidikan dasar itu? Makanya saya tanya tadi. Berapa anggaran pendidikan dasar ini tanpa melihat atribut negeri swasta? Berapa nih kebutuhannya? Apakah kalau sudah cukup misalnya itu kebutuhan pendidikan dasar dan anggaran Rp665 triliun ini masih lebih? Nah silahkan. Karena ini konstitusi kita sudah berbicara prioritas. Jaringan pemantau pendidikan Indonesia atau JPPI sebagai pemohon meminta MK menafsirkan. Pendidikan gratis harusnya tidak hanya untuk sekolah negeri tetapi juga untuk sekolah swasta. Pemohon mengklaim pemerintah belum menempatkan prioritas anggaran pendidikan mengikuti amanat dari konstitusi. Kita sih melihat begini ya. Dari awal sampai sekarang ini kita melihat bahwa selalu yang menjadi dasar pemerintah ini kan bahwa tidak tersedia anggaran seperti itu ya. Nah tapi temuan juga bahwa Mahkamah Institusi menemukan, bahwa kita juga menemukan dari data-data yang justru disampaikan oleh pemerintah. Di situ kan ada menurut saya kan disalokasi anggaran ya. Oleh buktinya anggaran-anggaran untuk pemainnya seperti Universitas Bayangkara masih dibayarin, Universitas Standar dan sebagainya. Nah itu yang justru dokumen-dokumen yang kita dapatkan dari fakta-fakta persidama membuktikan bahwa pemerintah dan negara ini tidak memperlakukan skala prioritas di undang-undang sisi dikenasi itu tadi. Pemerintah telah menetapkan 20 persen APBN dialokasikan untuk anggaran pendidikan. Merujuk pada APBN tahun 2024, anggaran pendidikan di Indonesia sebesar Rp665,02 triliun. Namun, dari Rp665 triliun anggaran pendidikan, porsi terbesar senilai Rp346,5 triliun justru digunakan untuk transfer ke daerah. Dana ini mencakup dana alokasi umum seperti gaji dan tunjangan pegawai, dan dana alokasi khusus seperti pembangunan fisik dan non-fisik. 33 persen atau Rp219 triliun dari anggaran pendidikan tersebar di Kementerian Agama. Kementerian atau lembaga lainnya seperti Polri, termasuk Kementerian Keuangan sebagai pengelola anggaran pembiayaan pendidikan. Menjawab soal anggaran, Kepala Biro Perencanaan Kemendikbud Ristek, Vivi Andriani menjelaskan Kemendikbud Ristek hanya mendapat porsi 15 persen dari anggaran pendidikan 2024. Kemendikbud berdalih, anggaran detail terkait dana pendidikan ada di Bapenas dan Kementerian Keuangan. Dapat kami sampaikan yang mulia bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan merupakan Menteri-Menteri yang memiliki kewenangan dalam proses perencanaan penganggaran. Sementara Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendibud Ristek tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran pendidikan di luar pengajuan anggaran untuk Kemendikbud Ristek. Uji materi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang dimulai sejak Januari 2024 hingga kini masih berlangsung di MK. Mahkamah Konstitusi masih akan meminta pandangan pihak lain, termasuk meminta keterangan dari Kementerian Keuangan dan Bapenas soal detil anggaran pendidikan. Tim Liputan, Kompas TV Apakah Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional agar biaya pendidikan dasar digratiskan, baik negeri maupun swasta? Kita akan bahas malam ini bersama Marwarar Siaan, mantan Hakim Konstitusi. Pak Marwarar, selamat malam. Kita juga akan Sapa Ubaid Matraji, Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Mas Ubaid, selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Selamat malam juga, Billy Mam Brasar, staf khusus Presiden Bidang Pendidikan. Selamat malam, Mas Billy. Selamat malam, Kompas TV. Baik, saya ke Mas Ubaid dulu. Mas Ubaid, jadi Hakim Guntur Hamzah ini kan menilai SD, SMP, bahkan SMA harusnya gratis, tidak memandang swasta atau negeri. Menurut Anda ini realistis kah diterapkan Indonesia? Ini sangat realistis sekali ya gitu. Jadi ada amanah undang-undang ya kan yang mengatakan bahwa sekolah ya khususnya SD, SMP ini bebas biaya. Tentunya itu dipertimbangkan dengan kemampuan keuangan kita. Dan itu sangat memungkinkan sekali. Amanah undang-undang juga jelas. Berapa spending mandatory yang mestinya digunakan untuk menjamin semua anak mendapatkan haknya dan pendidikan. Itu jelas. Minimal 20%. Artinya 20% itu minimal. Kalau kurang bisa ditambah gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ya berasumsi bahwa selama ini kita ini salah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan. Contohnya 665 triliun. Ini kan ternyata bocor di mana-mana. Tidak dijadikan prioritas. Mana yang lebih didahulukan, mana yang mendesak gitu kan. Sehingga tidak hanya kemendiri putri stek ternyata. Dan ironisnya ternyata kemendiri putri stek cuma 15%. Sisanya ya murad marit di mana-mana. Itu artinya kan pemerintah tidak punya prioritas. Kemudian yang ketiga, kalau kita simak keterangan dari pemerintah yang tadi disampaikan oleh Bu Vivi. Itu jelas bahwa ternyata kemendiri putri stek tidak punya honang untuk mengatur anggaran yang 20% dari APBN itu. Nah yang menjadi pertanyaan publik adalah siapa dalang yang mengatur 665 triliun itu sehingga untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Anak saja nggak bisa. Sehingga anak usia sekolah di jenjang SD sampai SMP itu yang putus sekolah tidak hanya ribuan. Ternyata masih sejutaan. Jadi masyarakat bertanya-tanya gitu. 665 triliun itu bocornya ternyata sudah parah sekali bocornya kemana-mana gitu. Dan perlu digarisbawahi di sini sebenarnya yang mengajukan gugatan judicial review Ini tidak hanya JPPI gitu ya, tapi juga ada banyak dari wali murid-wali murid yang anaknya itu gara-gara gagal PBDB gitu kan lalu mereka nggak bisa bayar uang sekolah kalau misalnya harus dipaksa di sekolah swasta tetapi tanpa ada pembiayaan dari pemerintah gitu. Karena itu mereka merasa tidak mendapatkan keadilan padahal undang-undang dasar pemerintah, undang-undang sisdiknas dan harus menjamin bahwa sekolah itu bebas biaya. Sekarang Mas Bili, Mas Bili, jadi ada temuan soal disalokasi anggaran sehingga kemudian pendidikan gratis dianggap nggak bisa dilaksanakan di Indonesia. Tanggapan Anda? Sebenarnya mungkin harus merevisi bukan bocor ya, tetapi salah alokasi. Jadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mas Subaik, cuman bukan bocor tapi salah alokasi. Kalau kita berdasar satu-satu ini Mbak ya, Rp665 triliun itu transfer ke daerah, dana desa itu Rp346 triliun lebih. Yang tersisa Rp241 triliun itu dibagi-bagi ke Kemendiku Tristek sekitar Rp98 miliar, Kementerian Agama Rp62, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kementerian-kementerian yang lain juga mempergunakan anggaran pendidikan tersebut untuk sekolah kedinasan, untuk pendidikan non-aparatur. Nah ini salah kaprah dan tidak konstitusional. Kalau benar lagi-lagi yang dikatakan oleh Mas Subaik, 20% itu minimasi konstitusi adalah anggaran ini langsung menyasar ke anak didik dan ke proses pendidikan. Jadi Rp241 triliun pun yang tersisa tidak menyasar anak didik, tidak menyasar operasional sekolah. Jadi saya kalau mengandaikan misalnya ketika ada kementerian lembaga lain yang memperoleh anggaran pendidikan, maka dialokasikan juga untuk kebutuhan pelatihan training staffnya, untuk proses pendidikan aparaturnya. Itu kan tidak menyasar anak Indonesia, anak-anak sekolah. Sehingga Ibu Vivi tadi dari Biro Perencanaan Kemendik Putristek juga menyampaikan concern dari teman-teman Kemendik Putristek yang hanya memperoleh 15% garan tersisa, di mana untuk kebutuhan menggratiskan SD-SNP Mas, itu butuh hingga Rp400 triliun lebih dan tidak cukup ya. Tetapi menurut saya kalau pengalokasiannya tepat bahwa Rp665 triliun ini berdasarkan benar-benar berdasarkan falsafah 20% APBN berdasarkan konstitusi untuk anak didik dan operasional sekolah, maka harusnya sejatinya satu, APBN untuk pendidikan harus ditingkatkan. Yang kedua, harus diperbaiki alokasinya agar alokasinya benar-benar menyasar langsung ke anak didik dan operasional sekolah. Dan yang ketiga, saya sepakat bahwa kemudian harus dipanggil Bapak Penas karena perencanaan ada di Bapak Penas sehingga Bapak Penas pun bisa melakukan refleksi agar ke depannya realokasi anggaran ini, bukan saya bilang harus ditambah anggarannya, enggak. 20% yang sekarang aja, Rp655 triliun ini, harus direalokasikan dengan baik. Seperti itu, agar langsung menyasar anak-anak didik Indonesia. Gitu, Mbak. Oke, saya minta respon dari Pak Marwarar soal rencana penggratisan SD sampai SMA. Pak Marwarar. Ya, saya kira kalau dibaca undang-undang dasar itu amanat. Bahwa memang pendidikan dasar itu harus digratiskan, dibayai oleh negara. Saya kira ini merupakan suatu persoalan lama dalam judicial review tentang anggaran pendidikan ini, sejak tahun 2005 barangkali ini. Dan terakhir, putusan MK yang ketiga tentang pengujian anggaran pendidikan ini tahun 2018, bahwa pernyataan daripada M4 sangat keras ini terhadap pemerintah, kalau tidak mematuhi, karena tegas disebutkan dalam undang-undang dasar, kalau misalnya pembentuk undang-undang dan pemerintah tidak mematuhi itu, itu sebenarnya sudah menisbikan kewajiban pemerintah untuk menghormati dan mentaati undang-undang dasar sebagai norma hukum tertinggi. Dan itu bisa menjadikan sikap atau kesan delegitimasi terhadap undang-undang dasar. Oleh karena itu, sebenarnya yang terjadi tadi saya dengar dari Kementerian Pendidikan mengatakan alokasi yang bisa mereka rancang itu dalam keseluruhan hanya 15 persen. Sehingga yang menjadi inisiator atau pemegang peran besar di sini harusnya Kementerian Keuangan karena bisa banyak disinjau pendidikan-pendidikan kedinasan untuk digeser terhadap pendidikan dasar karena amanat konstitusi adalah pendidikan dasar itu wajib dan dibiayai negara. Sehingga alokasi 20 persen itu prioritasnya ke sana, bukan pendidikan kedinasan dan yang lain-lain itu. Oleh karena itu, menurut saya ini sudah pada tahun 2008 MK mengadakan pernyataan yang keras itu dan kalau sekarang ternyata baru saya ketahui bahwa tidak berkelanjutan apa yang dikatakan alokasi 20 persen itu dan alokasi itu tidak memenuhi kewajiban di dalam konstitusi undang-undang dasar pasal 31 ayat 2 saya kurang tahu bagaimana kita melihat pemerintahan yang tidak loyal terhadap konstitusi karena dasar daripada pemerintahan itu adalah di konstitusi yang mengatakan itu pemerintah yang dibangun merdeka ini adalah untuk mensejahterakan rakyat dan meningkatkan kecerdasan bangsa. Dua prioritas itu tentu harus menjadi satu pertimbangan besar dan tidak mergeser dari apa yang sudah ditentukan. Tetapi dulu ketika pemilu tahun 2008 pemerintah langsung mergeser mematuhi 20 persen tapi sejak itu sudah hilang lagi jadi peran daripada politik disini sangat besar tetapi menurut saya kesetiaan loyalitas terhadap konstitusi merupakan satu pertimbangan yang lebih utama daripada pertimbangan politik yang lain. Saya kira demikian pernyataan saya. Nah gimana tuh Mas Pili? Saya tidak ada ketidaksetujuan ya saya setakat 100 persen dengan semua yang disampaikan oleh sebab itu bulan lalu kita mengadakan rapat ya mbak di istana di inisiasi oleh kantor staf presiden memanggil juga di sana ada perwakilan KMNGU ada perwakilan Bapak Penas dan ketika kita bedah satu persatu postur anggaran lagi-lagi memang setiap kementerian yang kemudian meminta alokasi anggaran dari kementerian pendidikan ini dari anggaran pendidikan 20 persen ini saya baca sedikit ya satu-satu kementerian agama itu hingga 62 ya 9 persen dari 20 persen itu sorry 90 persen 9 persen itu lari ke kementerian agama diikuti kementerian lembaga lain dan juga transfer ke daerah dan dana desa ini juga harus di highlight nih mbak jangan nyalahin kementerian yang lain tapi juga transfer ke daerah dan dana desa apakah daerah ya dan desa juga sungguh-sungguh mengamanahkan penggunaan anggaran dan juga 346 triliun itu untuk penyasar anak didik nah atas dasar rapat tersebut saya melihat bahwa progresnya dengan MK mengambil leading ya MK menjadi leading sektor untuk memperbaiki proses yang ada ini memanggil nanti kemudian kementerian keuangan dipanggil dan kementerian mbak penas dipanggil untuk meminta klarifikasi dan harus segera melakukan perbaikan saya pikir ini sudah langkah yang sangat tepat ini sudah langkah yang sangat tepat kita dengar kemudian respons dan kebaikannya seperti apa singkat mas Billy gini masa pemerintahan Pak Jokowi itu kan sangat singkat sisanya kurang lebih sekitar hanya 3 bulan bagaimana memperbaiki ini semua dalam waktu singkat ini kita perlu tahu bahwa terjadi juga smooth transition ya antara pemerintahan yang lama dan pemerintahan yang baru dan saya lihat pemerintahan Pak Prabowo saat ini perencanaan anggaran maupun perencanaan program kerjanya sudah sungguh-sungguh 100% melihat concern ini jadi mereka pun sudah melakukan perencanaan yang matang untuk anggaran 2025 agar seluruh isu-isu ini tidak dapat diperbaiki di pemerintahan selanjutnya yang dapat lebih baik lagi artinya ini nanti tinggal diimplementasikan di masa pemerintahan Prabowo Gibran Mas Ubaid bagaimana kemudian mengawal ini supaya ini bisa terimplementasikan dengan baik nanti ya yang jelas ini harus diperhatikan ya kalau melihat beberapa statement presiden kemudian presiden yang sebentar lagi dilantik itu kan sibuknya bukan menuntaskan soal pendidikan dasar setahu saya ini diskusinya soal makan siang gratis jadi bisa jadi apa yang kita bicarakan pada malam hari ini tidak menjadi isu prioritas gitu kan nah pemerintahan yang sekarang ini sedang berjalan itu kan sudah lama sudah 2 brode udah 10 tahun gitu nah kalau misalnya kemendikbudristek tidak merasa merancang ya soal alokasi yang 665 triliun itu kemudian melempar ke Bapak Penas pertanyaannya adalah sebenarnya Bapak Penas mengalokasikan yang disampaikan oleh Bang Billy tadi transfer ke desa lah, ke sekolah, ke dinasan itu siapa yang menyuruh Bapak Penas untuk mengalokasikan sehingga anggaran pendidikan yang demikian besar 20% dari APBN itu ternyata salah sasaran gitu nggak punya prioritas gitu itu artinya bahwa presiden juga punya prioritas sebenarnya harus menuntaskan pendidikan dasar kita bilang wajib belajar 12 tahun 9 tahun aja belum tuntas masih juta anak-anak-anak yang nggak bisa lulus SMP saya ke Pak Morar Pak Morar, jadi sekarang MK sebagai leading sektor artinya nanti ke depan ini Anda optimis bisa dilakukan di pemerintahan Prabowo Gibran hasilnya? ya saya kira kalau kita perhatikan bahwa ada Wakil Menteri Keuangan yang barangkali itu menjaga kesinambungan pendanaan pemerintahan itu itu barangkali salah satu maksud daripada pengangkatan Wakil Menteri di ujung pemerintahan Pak Jokowi oleh karena itu melalui Wakil Menteri yang untuk memberikan info atau masukan terhadap pemerintahan yang baru tentu beliau harus bisa memasukkan apa yang dikatakan tugas konstitusi dari pemerintahan ini yang sangat jelas betul dan selama beberapa tahun itu tidak dipatuhi tentu saja pemerintahan yang baru merupakan satu ciri utama kembali ke konstitusi dan yang dimaksudkan 20% alokasi anggaran dari APBN itu tentu saja untuk menyisir ini yang diprioritaskan terhadap pendidikan dasar tentu akan dikurangi pendidikan-pendidikan yang lain yang mungkin tidak menjadi satu perintah dari konstitusi jadi prioritas utama kita harus kepada konstitusi karena itu perintah tertinggi dan saya kira pemerintahan yang dipimpin seorang presiden dia atau presiden itu yang boleh memberikan satu kebijakan untuk kembali kepada konstitusi ini Pak Molar dengan temuan seperti ini publik bisa apa? kita hanya bisa mengawal saja atau seperti apa? ya saya kira kalau publik ya tentu mengawal dalam arti memberikan tekanan juga kepada pemerintah termasuk kepada DPR kalau dia menerima apa namanya ini usul rancangan APBN ini di DPR tentu harus dikembalikan tapi saya tidak begitu optimis karena apa yang disebutkan koalisi itu itu akan mendukung pemerintahan yang sekarang DPR akan jarang mengkritisi hal semacam ini tetapi kita berikan kepada nanti pemerintahan yang baru apakah nanti dalam APBNP atau anggaran belanja apa perubahan disitu akan termuat itu kita lebih optimis hal seperti itu terima kasih Pak Maru Arar terima kasih Mas Ubaid dan juga Mas Bili sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam bagaimanapun pendidikan dasar itu adalah hak setiap warga negara khususnya anak-anak bangsa terima kasih selamat menikmati